Eh, masih ada yang warna-warni nih. Ini dia, fams. Ongol-ongol panca warna. Kudapan ini kreasi kuliner Garut. Tuh, lihat warnanya meriah banget ya. Tampilannya juga unik karena bentuknya kerucut mirip tumpeng. For your info nih, tumpeng asalnya dari tradisi purba masyarakat Jawa yang dulu memuliakan gunung sebagai tempat suci bersemayangnya roh leluhur. Setelah masuknya agama Hindu, bentuk kerucut pada tumpeng dimaksudkan meniru gunung Mahameru, tempat dewa-dewa. Alasan itulah, tumpeng selalu hadir dalam berbagai acara selamatan atau syukuran, fams. Tumpeng berasal dari sebuah akronim dari kalimat Yen Mettu Kudum Mpeng. Artinya, ketika keluar harus bersungguh-sungguh semangat. Bentuknya yang lucu dan rasanya yang enak membuat ongol-ongol disukai banyak orang. Sekarang langsung bikin ongol-ongol panca warna. Larutkan gula pasir dengan santan, lalu masukkan tepung aren, fams. Aduk sampai menjadi adonan. Masukkan pelan-pelan ya, biar nggak berantakan. Menurut sejarahnya, ongol-ongol ini adalah kudapan warisan dari barat tentara Mongol yang menyerang tanah Jawa pada masa kerajaan Singosari dulu. Oh iya, kalau kalian nggak punya tepung aren, bahan ongol-ongol bisa diganti dengan tepung kue. Tapi tepung aren lah yang paling bagus menghasilkan ongol-ongol karena nggak bikin seret ditenggorokan. Maklum, tepung aren banyak mengandung sel parenzim penyimpan tepung. Tepung aren ini juga banyak manfaatnya, fams. Bisa mencegah diabetes, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, osteoporosis, menetralkan gula darah, dan antidepresi. Setelah menjadi adonan, pisahkan menjadi beberapa bagian di tempat yang berbeda. Gunanya untuk ngasih warna yang berbeda tiap bagian, jadinya biar warna-warni alias pancawarna. Meski pakai pewarna, aman dikonsumsi kok. Oh iya, fams, istilah pancawarna ini memang identik sama kota Dodol. Hal ini nggak lepas dari penemuan batu akik pancawarna. Keindahan warna yang dimiliki batu akik menjadi identitas tersendiri bagi kota Garut. Kalau sudah rata, ongol-ongol dimasak dengan api sedang. Tujuannya sih supaya matangnya rata. Ketika dimasak, adonan juga harus langsung diaduk, fams, biar nggak gosong. Kalau sudah kental, lalu masukkan ke dalam cetakan, fams. Masukkan juga semua warna adonan ke dalam cetakan lainnya. Lalu diamkan sekitar 30 menit agar teksturnya kenyal. Taraaa, bagus ya fams bentuknya. Warna-warni dan berundak. Biar makin enak, kasih taburan kelapa parut. Hmm, mantap.